Kepolisian Resort Langkat Kepolisian Resort Langkat menggelar forum grup discussion dengan tokoh agama, adat dan pemuda di Langkat. FGD ini bertujuan untuk mengajak warga saling menjaga kondusivitas di Kabupaten Langkat. Maraknya aksi unjuk rasa di berbagai tempat yang berakhir dengan aksi anarkis terjadi beberapa ini. Akibat peristiwa ini, sejumlah korban jatuh, mulai tari korban luka dari pihak pendemo dan aparat keamanan. Belum lagi kerugian material seperti kendaraan yang rusak dan dibakar dan fasilitas umum yang rusak. Untuk mengantisipasi ketidak kondusivitas tersebut, Polres Langkat menggelar dialog dengan perwakilan tokoh agama, tokoh adat, pemuka masyarakat, tokoh pemuda dan mahasiswa. Dialog yang berlangsung di Aulama Polres Langkat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Langkat AKBP, Dodi Hermawan. Menurut Kapolres, aksi unjuk rasa boleh dilaksanakan sebagai bentuk penyaluran aspirasi, namun aksi, anarkis yang menyebabkan korban luka dan kerugian material harus dihindarkan. Polisi berharap dengan adanya dialog ini para pemuka masyarakat, tokoh agama, mahasiswa dan tokoh pemuda, dapat memberikan pengarahan kepada masyarakat umum agar suasana kondusiv tetap terjaga. Menurut Kapolres, selama beberapa hari terakhir tidak ada aksi unjuk rasa mahasiswa yang bersifat, anarkis dilangkat seperti yang terjadi di daerah lain. Kemudian clear lata, sedang proses. Meninggal dunia 86 orang, luka berat 17 orang, luka ringan 245 orang. Dengan kerugian material total 350 rupiah 225 ribu rupiah. Total asus naboba dari bulan Januari hingga bulan Agustus adalah 200 lakukan penanganan dan menyelesaikan 275 rupiah. Ramputih ganja 384 ribu rupiah, Dari Langkat Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV Binyus TV